Pemirsa, Ratu Niyang Sakti adalah salah satu manifestasi dari ida sang yang widiwasa yang dipercaya masyarakat Hindu di Bali sebagai salah satu Dewi yang memberikan kemakmuran bagi manusia. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, ida Ratu Niyang Sakti dikenal sangat murah hati dan banyak yang memohon agar diberikan jodoh, pekerjaan, serta keturunan. Semuanya terwujud. Begitulah kemurahan hati ida Ratu Niyang Sakti. Bersama saya cerita Pakan Selobi Omnivora. Inilah lima tempat pemujaan Ratu Niyang Sakti yang terkenal sebagai Dewi Kemakmuran dan memberi anugrah kepada seluruh masyarakat di Indonesia. 1. Pura Ratun Niyang Sakti di Jalan Kumbak, Karna dan Pasar Pengayangan yang terletak di Jalan Kumbak, Karna, Dau, Puri, Kaja dan Pasar ini cukup unik. Pengayangan tersebut berbentuk sebuah patung seorang pandita istri atau pendita wanita. Masyarakat mengenal patung tersebut dengan nama ida Ratu Niyang Sakti. Terletak di pinggir sebuah jembatan dan relatif dekat dengan pasar membuat pengayangan Ratu Niyang Sakti sangat ramai dikunjungi. Tak jarang pedagang yang berjualan di pasar maupun orang yang hanya sekedar lewat berhenti untuk mengaturkan rarapan berupa sirih pinang, rokok, atau hanya sekedar permen. Uniknya di pengayangan tersebut ternyata banyak yang memohon agar dipertemukan dengan jodohnya. Selain memohon jodoh, pengayangan tersebut juga sering didatangi masyarakat yang ingin memohon kesembuhan dan rejeki. Selain itu, bagi mereka yang tidak memiliki keturunan juga meminta di pinggir tersebut. Menurut warga setempat, ida Ratu Niyang Sakti memang dikenal sangat murah hati, terbukti dari banyaknya pemadak yang tangkil ketika purnamu dan galungan. Mereka datang jauh-jauh memohon kesembuhan, memohon jodoh, dan juga memohon rejeki. Mereka datang membawa Banten Sodan, diaturkan di pelinggir tersebut bersama tembakau, sirih, serta canang sari. Keberhasilan dari para pemadak terbukti dengan cukup banyaknya yang kempali Naur Sesangi karena doa mereka dikabulkan, baik dari keturunan dan juga mendapatkan pekerjaan yang bagus serta jodoh yang dikabulkan. Begitulah hakikat dari berkah yang diberikan Ratu Niyang Sakti kepada seluruh pemadak. Terima kasih telah menonton! Dua, Pura Ratu Niyang Sakti di Candi Darumadak Tanah Kilap, Sukung Bali. Pura ini tak pernah sepi dari pemadak. Mereka rata-rata nelayan dan pedagang. Pura ini memiliki jejak sejarah yang panjang. Pura Luhur Candi Darumadak Tanah Kilap namanya. Pura Tanah Kilap di Candi Darumadak, di mana Pura Tanah Kilap diyakini sebagai tempat pelinggihan daripada Ratu Niyang Sakti dan sekaligus riwayat historikal daripada perjalanan Niyang Mirata ke Tanah Bali. Berawal dari sebuah pelinggihan di atas karang setelah bendegapan satang mesasangi atau kaul mendapatkan ikan melimpah dan terwujud serta terbukti sehingga sedikit demi sedikit dibangunlah Pura Candi Darumadak ini. Pura Luhur Candi Darumadak Tanah Kilap berlokasi di perbatasan kebupatan Badung dan kota dan pasar, tepatnya di Muara Tukat Badung di jalan bypass Igus Tinggurah Rai dan Pasar. Diakini yang berstana adalah Idaratu Batarin yang sakti sebagai Dewi Kemakmuran. Adapun sejarah Pura ini tertulis dalam lontar yang ditemukan di keria gede Gunung Dau Muncan Karangasem. Awalnya, pelinggihan yang ada di Candi Narmada ini sangat sederhana. Namun seiring dengan perkembangan zaman, secara perlahan pembangunan Pura Luhur Tanah Kilap semakin berkembang dengan beberapa gedong dan juga bangunan lain mulai dari Balikul-Kul, Pelinggih Ratu Gede Bendega, Gelung Kuri, dan Peletasan, Pelinggih Patmesana, juga Pelinggih Meru dan Negara Segara, Pelinggih Rambut Sedana, Pelinggih Pengerurah, Pelinggih Betara Wisnu, Pelinggih Ratu Bagus, Pelinggih Jineng, Pelinggih Betara Niang Sakti, Gedong Simpen, dan Telaga Wajah, serta Bali Paselang. 3. Pura Ratun Yang Sakti di Pura Melanting Buleleng Pura Melanting adalah salah satu pura kayangan jagat di Bali menempati posisi penting dalam teretan nama-nama pura yang ada di Bali. sebagai masyarakat yang religius dan percaya dengan adanya satu Tuhan, yaitu Ide Sang Hyang Budiwasa, namun manifestasinya dengan banyak nama sesuai fungsi dan sifatnya. Seperti halnya dengan Pura Melanting ini, juga merupakan Pelinggih Ratun Yang Sakti, Pura yang bersifat fungisional memuja Dewi Melanting, memohon kemakmuran, kesuburan, keselamatan, dan agar dilancarkan dalam usaha dagang. Pura Melanting, erat kaitannya dengan perjalanan dan yang nyerate ke Pulau Bali. Dewi Melanting atau Idodia Ayuswabawo merupakan salah satu putri beliau yang ditugaskan menjaga ibunya yang tengah hamil tua dan Danghyang Nirate akan segera menjemput setelah misinya menuju besakih selesai. Pura Ratun Yang Sakti yang berada di wilayah kawasan Pura Melanting yang ada di Banyupoh, Gerogak, Buleleng. Pura Melanting berasal dari kata mel dan anting. Mel artinya perhiasan, sedangkan anting berarti batu. Jika didefinisikan secara umum, melanting berarti sebuah perhiasan yang terbuat dari zat bebatuan. Bebatuan yang dimaksud adalah emas. Namun, jika diartikan secara niskala adalah, Pura Melanting merupakan tempat suci yang ditujukan sebagai tempat persembahan hasil bumi kepada Dewi Melanting. Keberadaan Pura Melanting dan Pura Pesanakan lainnya ini berkaitan erat dengan perjalanan pendeta suci Danghyang Nirate dari Tanah Jawa ke Bali dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai lukur agama Hindu kepada masyarakat Bali. Pura Melanting sangat erat kaitannya dengan usaha dagang agar dilancarkan. Itulah sebabnya, setiap pasar didirikan Pura Melanting, pemujaan Dewi Melanting disajarkan dengan betara rambut sedana atau Dewa Kuera sebagai Dewanya Uang. Juga pelinggih Ratu Niang Sakti yang murah hati memberikan segala permintaan warga yang memohon kepadanya, terutama terkait dengan kesembuhan dan juga pengobatan. Ditegaskan bahwa ide Ratu Niang Sakti di Pura Melanting umumnya juga disembah oleh para pedagang yang memohon keselamatan, rejeki, dan ketentraman lahir batin. Satu hal yang tegas diajarkan batari Melanting adalah jangan curang. Jika ada pedagang yang berjualan dengan curang, baik menjual barang busuk ataupun berbuat curang dengan timbangan, niscaya tidak akan pernah untung dan sudah banyak yang mengalami hal itu. Namun apabila jika menggunakan cara yang baik dan cucur, biasanya akan datang berlipat-lipat hasil yang didapat. Jika curang, akan hilang dengan sentirinya. Ternyata keuntungan tersebut diambil oleh beliau yang berstana di Pura Melanting karena hasil dari perbuatan yang curang. Empat, Pelingkih Pura Ratu Niang Sakti yang berada di Pura Dalam Pengembak Sanur, Mertasari, dan Pasar Bali. Pembangunan tersebut diambil oleh beliau. Pura dalam pengembak Mertesari Sanur adalah salah satu tempat yang banyak dipilih umat untuk memohon penyembuhan Pura dalam pengembak berlokasi di jalan pengembak Mertesari Sanur Lebih mudah diakses dari jalan bypass Igusti Nguraharai Pura ini sejak tahun 1920 memang berfungsi sebagai pura untuk memohon pembersihan diri secara niskala Termasuk di dalamnya pengobatan dan penyembuhan Dipercaya merupakan lingga setana dari ide ratu niang sakti Yang pemurah hati memberikan pengobatan penyembuhan kepada seluruh umat yang memohon kepadanya Dikisahkan oleh Mangku Ranten yang merupakan pemangku Pura Lokasi berdirinya pura dalam pengembak saat ini adalah hutan belantara Yang sering digunakan oleh masyarakat Sanur untuk mengembalakan sapi Berbagai kejadian mistis telah dialami pemangku pura beserta seluruh keluarganya pada masa yang telah lalu Sehingga memutuskan untuk mendirikan pura ini Sesuai dengan pewisik yang diterima dari hutan pengembak ini Dari segi fungsional pura, rata-rata pemadab datang untuk melukat dan memohon kesembuhan Pura ini juga dibuka bagi umat dari kalangan triwangsa untuk bersembahyang ke pura dalam pengembak Sehingga semua golongan bisa bersembahyang di pura dalam pengembak Selain melukat dan penyembuhan non-medis Juga diyakini untuk memperlancar usaha Lantaran pelinggih ratu niang sakti sebagai dewi kebakmuran Dan pura dalam pengembak juga diyakini Untuk membuka jalan dalam usaha Karena pengembak artinya pembuka Lima, pelinggih idar ratu niang sakti di pura campuhan padang galak kesiman dan pasar Campuhan berarti tempat pertemuan dua buah sungai atau lebih bergabung menjadi satu sungai Menurut kepercayaan kuno masyarakat Bali Campuhan adalah tempat yang mengandung kekuatan spiritual Dan disinilah dibangun pura ratu niang sakti Di ujung selatan tempat parkiran di pura campuhan windu segara Bersebelahan dengan monumen peringatan tragedi jatuhnya pesawat panam Amerika di Singaraja Pelinggih pura ratu niang sakti yang ada di pura campuhan padang galak kesiman ini Dipercaya sebagai tempat memuja dewi melanting Memohon kemakmuran, kesuburan, keselamatan dan agar dilancarkan dalam usaha dagang Di pura ratu niang sakti pura campuhan padang galak ini juga banyak didatangi oleh para pedagang Yang memohon keselamatan, rejeki dan ketentraman lahir batin Baik pemirsa demikianlah 5 pura pelinggihan ratu niang sakti yang ada dan sudah terkenal di seluruh Bali Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang ingin pedak tangkil atau bersembahyang Di pelinggi pura ratu niang sakti dimanapun berada Saya, kreator video Jirutapakan Selobi Omnivora Mengucapkan terima kasih banyak atas atensi anda di channel ini Semoga bermanfaat untuk seluruh umat hindu sederma yang berada di seluruh Bali Maupun di seluruh Nusantara Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton